Dalam peringatan hari ulang tahun korpori ke-51 di lingkungan pemerintah kota Jambi, diisi oleh aparatur sipil negara dengan mengadakan lomba tari poco-poco, yang dihadiri langsung oleh wali kota dan wakil wali kota Jambi sebagai juri. Pada peringatan hut korpori yang dilaksanakan pada selasa 6 Desember 2022 kemarin di Aula Gria Mayang dimeriahkan dengan lomba tari poco-poco, yang diikut sertakan oleh pegawai ASN kota Jambi. Wali kota Jambi Syarifasa menyampaikan, selain dari memperingati hut korpori, makna dari lomba poco-poco ini bertujuan untuk mensolidkan semua perangkat daerah kota Jambi. Selain itu, lomba ini diadakan untuk menghibur dan mengapresiasi para pegawai ASN yang telah bekerja keras selama ini. Wali kota Jambi juga berharap agar para korpori tetap kompak dan meningkatkan SDM serta kompetensi masing-masing, karena menurutnya tantangan ke depan akan lebih sulit dan bervariabel. Menosolidkan semua perangkat daerah, kemudian juga menghibur diri masing-masing, karena sudah mungkin capek bekerja, dan ini di akhir tahun juga, dan ini hiburan untuk mereka semua. Kemudian juga untuk memberingati hari ulang tahun korpori. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, dan kemudahan ini kegiatan akan kita lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian. Harapan untuk korpori ke depannya bagaimana, Pak? Korpori ke depan ini kan tantangan ke depan makin berat lagi, karena permasalahan bangsa juga semakin kompleks. Jadi harapan kami korpori ke depan nanti yang penting kompak, kompak kemudian juga tingkatkan sumber daya manusia dan kompetensi masing-masing. Liana Andriani selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah PKPS DMD Kota Jambi juga menyampaikan bahwa ini merupakan momen yang penting khususnya bagi pemerintah Kota Jambi untuk menjalin silaturahmi dan menambah keakraban terhadap sesama pegawai ASN. Ia juga menuturkan pada lomba ini diikut sertai oleh para pejabat daerah Kota Jambi, yaitu Eselon 2, 3, dan 4. Selain itu, Liana juga menyampaikan tujuan diadakannya lomba ini untuk menambah keakraban dan kekompakan, karena sudah satu tahun lebih jarang bertemu. Liana berharap agar korpori kedepannya benar-benar bisa mewadahi para ASN yang ada di seluruh Indonesia. Untuk keakraban menyambung pembicaraan Pak Wali tadi, spesialnya kita tahun ini mengadakan lomba pesertanya khusus pejabat, Eselon 2, 3, dan 4, dan JF. Ini banyak maknanya karena kita seharian selama tahun ini jalan ketemu, dengan latihan ini menambah kekompakan dan keakrapan serta kerjasama. Sangat besar, jadi harapan kami memang betul-betul bisa mewadahi ASN yang ada di seluruh Indonesia ini. Pada kegiatan ini, pemenang ditentukan oleh beberapa kategori, yaitu juara 1, 2, dan 3. Diisi oleh DPM PPA, BKPSDMD, dan Kecamatan Alam Barajo. Sedangkan juara harapan 1, 2, dan 3 diisi oleh Sekretariat Dewan, Dinkes, dan DLH. Fazil Jek TV melaporkan